Akibat angin kencang yang terjadi pada Senin Siang, tiga papan reklame terletak di kota Painan, pesisar selatan roboh dan memakan badan jalan. Seperti yang terlihat di persimpangan Jalan Trikora, yakni gerbang menuju pantai Corocok, Painan, satu unit papan reklame roboh dan memakan badan jalan. Papan reklame tersebut juga menimpa satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Menurut Wali Nagari, Painan Selatan, angin kencang tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB disertai dengan hujan deras sehingga juga mengakibatkan atap rumah warga mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, tiga batang pohon yang berada di kenegarian tersebut juga tumbang akibat diterpa angin. Tadi berkisar antara jam 2 siang ada terjadi angin kencang di kawasan Painan dan khususnya pada saat ini kita berada di titik Simpang Jalan Trikora, Kota Painan. Telah mengakibatkan dua dari baliho atau panduk besar yang ada di Simpang ini menjadi roboh dan terindikasi ada satu kendaraan bermotor yang terhimpit dan untuk nyawa tidak ada. Di samping itu juga ada dua kondisi titik pohon tumbang di kawasan Nagari Painan Selatan Painan. Keduanya tersebut berada di Kampung Corocok. Satu menghambat jalan dan satu lagi juga menghambat akses ke wilayah pantai. Meski demikian beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dari Kabupaten Pesisur Selatan, Robi Oktora, Padang TV.